Baik, pada kesempatan ini saya mencoba membahas tentang bagaimana cara mencari handphone Anda. Ini sudah beberapa kali saya di Twitter, di email, orang nanya handphone saya hilang, dicuri atau gimana lah. Terus bagaimana cara mencarinya, kalau Anda pakai Android, sekarang sebagian besar orang banyak yang pakai Android, sebenarnya tidak susah, bisa masuk ke Google atau bisa masuk ke Play Store, playgoogle.com. Jadi ada di Play Store, ada di Google. Di Play Store bisa cari, ini namanya My Device. Bisa nginstall Google Find My Device. Nah, dia bisa mencari handphone Anda, tapi yang login pakai email itu ya, emailnya Gmail itu ya. Jadi, waktu kalau mencari, caranya handphone Anda harus login dulu pakai email handphone yang dicuri tadi, atau yang hilang tadi, kemudian, ini kita coba lihat, ini screenshotnya kira-kira gini. Ini nanti handphonenya akan kelihatan ada di mana, kita bisa Play Sound, Secure Device, atau Iris Device. Kalau ini, kalau di rumah saya emang kejadian sering. Kadang-kadang istri handphonenya nyelip kemana, atau anak handphonenya nyelip kemana. Nah, ini sekarang kita bisa login di handphone kita ke account dari istri atau anak. Kita bisa Play Sound, nanti kedengeran di mana handphonenya. Gitu. Ini tampilannya pada saat Play Sound. Akan bunyi. Kita perlu klik Stop Sound untuk mengatakan bunyinya. Ini waktu Secure Device. Kita bisa ingin password. Kalau dicuri harus cepat nih urusannya. Kalau nggak bisa juga, kepaksa kita reset. Gak bisa. Secure. Bisa di reset sih. Jadi handphonenya di reset jarak jauh, habis. Jadi semua data segala macam hilang. Kalau nggak, datanya ada di situ. Dan dia login pakai, yang nyuri login pakai username-nya dia. Tapi kalau yang nyuri langsung reset, ya data kita hilang juga sih. Jadi handphone kita hilang, data kita hilang. Kalau yang sering dilakukan oleh saya, terutama yang ini sih. Stop Sound. Ini kalau pakai apps di Play Store. Anda juga bisa pakai ini, Google. Caranya login yang ini harus pakai login handphone yang dicari. Terus tinggal find my device. Anda harus masuk. Ini handphone kita kelihatan di atas sini. Handphone yang mana aja. Ini ada handphone yang ini. Ada handphone yang ini. Ini handphonenya banyak semuanya. Login pakai account yang sama semua nih. Oke. Ya. Handphone Anak lah. Handphone siapa lah. Nah, tinggal di sini kita bisa lakukan juga sama sih. Kayak di apps yang itu sama. Kita bisa Play Sound, bisa Play apa, segala macam. Oke. Sama, persis. Kalau saya klik Play Sound, dia bunyi nih ntar. Jangan. Ini pagi-pagi. Masih pada tidur. Kalau secure. Bisa. Yang kalau mau aman banget, erase. Jadi semua data hilang. Jadi yang erase device itu aman banget. Kalau dicuri ya. Kita harus lokasi. Soalnya pencuri juga cepat biasanya. Diambil. Lockout dari akunnya. Datanya masih ada. Jadi dia bisa login pakai account kita di toko online lah. Apa bisa bahaya banget nih kalau itu. Jadi mending paling aman yang erase sebenarnya. Tapi mending kan di lokalisir dulu. Handphonenya ada di mana dulu. Terus baru di erase. Gitu. Kalau secure cuma lockout aja. Jadi masih ada semua datanya. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menggambarkan bagaimana teknik untuk mencari handphone. Anda ada dua pilihan. Satu pakai Play Store. Oke. Play Store seperti ini. Namanya Google Find My Device. Bintangnya banyak. Atau lewat Google Map. Eh Google. Map Google. Terus keywordnya Find My Device juga sama. Keywordnya Find My Device. Anda juga bisa nyari lewat browser biasa. Demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mereka yang sering kehilangan handphone. Saya, iya. Istri terus. Anak sering. Terima kasih.